Apa jadinya hape sejutaan yang cuma support 18 Watt ini dicolok charger 210 Watt? Terus, apakah teknologi fast charging ini bahaya? Bikin meledak? Dan terakhir, gue punya satu tip sakti supaya baterai hape kalian bisa awet. Jadi alasan gue bikin video ini gara-gara video review hape kemarin ya, yang bisa ngecharge 210 Watt cuma dalam 9 menitan aja. Dan di sana responnya macem-macem nih. Ada yang bilang, Wah, takut meledak ah, kalau meletus gimana? Baterainya awet ya! Dan lain sebagainya. Tapi kalau gue pikir-pikir ya, apa sebodoh itu produsen smartphone bikin teknologi charge 210 Watt cuma buat ngelakuin hal-hal yang ditakuti netizen-netizen tadi? Atau emang kitanya aja yang belum cukup pengetahuan buat ngertiin cara kerjanya? Oleh karena itu, gue tertantang buat mengulik teknologi fast charging ini, khususnya buat 210 Watt-nya ya. Tapi sebelumnya, yuk singkat aja kita coba ngertiin cara kerja baterai dari suatu hape. Jadi sekarang kebanyakan baterai itu pake yang namanya Lithium Ion ya. Sebenernya ada juga yang namanya Lithium Polymer. Tapi kita nggak bahas kesana ya, biar nggak ribet. Dan yang namanya baterai ada dua sisi, yaitu positif dan negatif. Nah, sebagai ilustrasi, di dalam baterai ini ada bulutan-bulutan kecil yang dinamakan Ion. Kalau Ion ini mengalir dari negatif ke positif, dia bakal menghasilkan energi buat menjalankan smartphone kita. Dan saat Ionnya udah di sisi positif semua, di saat itulah persentase baterai kita 0. Dan apa yang bakal kita lakuin saat baterainya kosong? Yes, nge-charge. Dan yang terjadi adalah Ion-Ion tersebut bakal balik lagi dari positif ke negatif. Terus makin tinggi Watt chargerannya, maka bakal makin cepet juga perpindahan Ion-Ion-nya. Yang di saat bersamaan juga bakal makin panas guys. Dan panas inilah yang merupakan faktor utama atau musuh terbesar dari suatu baterai. Yang bikin cepet loyo, atau dengan kata lain mempercepat penurunan kesehatan baterai kalian. Dan gue bilang di sini mempercepat ya, bukan membuat loyo. Karena seiring berjalannya waktu, kesehatan baterai kalian pasti bakal menurun kok. Cuman yang bisa kita lakuin ya memperlambat aja penurunan itu. Nah, gini nih ilustrasinya. Jadi makin sering Ion-Ion ini bolak-balik, pasti nanti ada saatnya Ion-nya mulai rusak atau tanda petik mati. Nah, di saat itu dia bakal diem aja dan gak bisa menghasilkan energi lain. Dan kalau makin banyak yang rusak, ya kapasitas baterainya makin menurun. Dan si panas ini juga yang bisa mempercepat rusaknya Ion-Ion tersebut. Terus gak cuman dari pengecasan ya, tapi bisa dari pemakaian sampai faktor eksternal kayak taruh HP kalian di dashboard mobil siang bolong. Atau ngejemur HP kalian di atas matahari terik nih. Dan nyambung kita ke 210 Watt ini, secara teori, semakin besar dan cepat daya yang dialirkan, maka panas yang dihasilkan itu makin tinggi juga. Walaupun pada prakteknya, yang ditulis nih, entah misalnya 210 Watt, 120 Watt, itu bukan artinya dia terus-terusan alirin daya 210 Watt ya. Tapi secara rata-rata, yang dialirkan itu jauh di bawah itu. Nanti gue bakal tunjukin tes langsungnya. Terus gimana tuh cara ngakalinnya? Biar makin cepat ngecas, tapi panasnya bisa diredam. Ada satu cara yang cukup umum dilakuin, yang dinamakan parallel charge. Jadi daripada dayanya yang tadi itu dialirin ke satu baterai 5000 mAh, mereka pisahin baterainya itu jadi dua. Jadi 2500-2500. Yang bahasa kerennya dual cell battery. Gunanya itu ya tadi, penuhnya itu jadi lebih cepat, karena paralel atau ngecas secara berbarengan. Dan juga panasnya bisa dibagi rata tuh. Tapi untuk sekarang, kebanyakan HP itu mereka punya dual cell baterai ini gak 2500-2500 ya. Biasanya lebih kecil lagi, misalnya 2250 x 2 dengan total 4500. Kenapa? Karena dua cell 2500 baterai, pasti lebih makan ruang daripada satu cell 5000 baterai. Makanya dibikin lebih kecil, biar ukuran HP-nya gak gede juga. Dan semoga ini menjawab banyak juga pertanyaan kalian ya, yang penasaran, kenapa HP-HP yang chargingnya cepat, tapi kapasitas baterainya kecil. Jadi sekali lagi ingat, panas itu musuh utama baterai. Apalagi kalau kalian ngecharge panas-panas gitu, terus ditambah nge-game berat. Wah, bakal double impact sih. Kecuali, HP kalian punya fitur bypass charging nih, yang artinya daya yang masuk itu langsung dialirkan ke HP-nya. Jadi dia gak lewat baterai dulu ya, sehingga bisa lebih awet tuh. Dan biasa fitur ini banyak dipunya di HP-HP gaming. Oh iya, satu lagi, kalian masih ingat kan, cara kerja baterai tadi tuh, yang mana kalau baterainya full, maka ion-ionnya ada di sisi negatif, kalau kosong di sisi positif. Nah, sebenernya, dua kondisi baterai 0% dan 100% itu kurang bagus ya, kalau dibiarin lama gitu aja. Karena dia gak seimbang. Salah satu sisinya jadi punya tekanan yang tinggi. Makanya, idealnya, kalau kalian perhatiin nih, waktu beli HP baru, baterainya pasti di tengah-tengah gitu, sekitar 50-60%. Karena itu emang kondisi ideal, kalau HP-nya didiemin lama. Jadi artinya kalau pakai HP, jangan sampai matiin 0%, bang. Menurut gua, pendapat pribadi nih ya, dan koreksi kalau salah. Kalau gak dalam jangka waktu yang lama sih, gak apa-apa ya. Asumsi gua yang gua jelasin sebelumnya, itu kalau didiemin terlalu lama. Oke, setelah ngerti konsep baterai dan charging di HP, yuk kita langsung praktek dan lihat apa yang terjadi saat kita nge-charge secara langsung. Jadi di sini gua ada alat yang namanya wattmeter ya, yang bisa mengukur aliran daya yang masuk. Jadi gua coba nge-charge dari 0 ke 100% pakai chargeran 210 Watt ini ya. Dan hasilnya, yang kita lihat di sini, kalau daya 200 Watt yang masuk itu hanya di awal-awal aja. Dan sebenarnya nih, kebanyakan HP fast charging tuh emang kayak gitu ya. Angka yang diklaim itu adalah aliran daya puncaknya, bukan konstan 200 Watt terus-terusan. Alasannya ya dalam nge-charge itu sebenarnya dia ada fase-fasenya tersendiri. Dan biasanya di bawah 50% itu bakal cepet. Dan setelahnya mulai melambat, sambil memantau suhunya biar nggak overheat. HP zaman itu udah cukup pinter kok buat tahu suhunya sendiri. Dan kalau udah melewati itu, dia bakal menurunkan aktivitasnya. Nggak cuma charging ya, tapi dari sisi performance juga. Oke, kalau gitu, gimana kalau pas nge-charge kita pakai cooler? Apakah bisa lebih cepat charge-nya? Jadi di sini gue udah ada cooler dari Razer yang sempet dinyalain dulu nih sebentar sebelum gue mulai nge-charge. Hasilnya cukup mirip ya untuk 5 menit pertama, dimana maksimum daya 200-an Watt yang masuk cuma 20 detikan aja. Dan setelah lewat detik 40-an, mulai drop ke 140-an Watt. Di menit kedua juga sama ya, baterai sama-sama mencapai 30-an persen, namun dengan suhu yang lebih adem 2 derajat. Sampai di menit kelima, baterai juga berada di 65 persen, dengan suhu yang lebih adem lagi sekitar 4 derajat. di 38-an. Wah, luar biasa nih. Nah, setelah 5 menit inilah baru terlihat perbedaannya, dimana menit ke-8 detik 20-an udah mencapai 99 persen, dan kelar 100 persen menit 8 detik 40-an ya, yang mana lebih cepat sekitar 40-an detik dari tes kita sebelumnya yang tanpa cooler. Oh iya, untuk boost charging speed-nya, gue udah on-in ya, dan gue set airplane mode juga untuk HP-nya. Jadi untuk jawabannya, terbukti nih, bisa bikin lebih cepat dengan cooler ini. Tapi uniknya ya, tidak untuk 5 menit awal. Sekarang kita ke pertanyaan utama kita, apakah HP 1 jutaan zaman now, yang cuma support 18 watt, juga pintar buat mengatur daya yang masuk? Jadi sama ya, ini gue udah siapin HP-nya dengan baterai 1 persen, dan charger-an 210 watt. Di detik ke-6, daya yang masuk bisa di 18-an watt ya, sampai pernah mencapai 19 watt. Tapi cuma 1-2 detik aja, habis itu detik 20 ke atas, mulai turun ke 17-an. Untuk suhu HP-nya sendiri, aman kok, di 34 derajat, sedangkan charger-annya lebih adem lagi di 26. Dan akhirnya, gue sudahi saja di menit ke-5 ya, dengan baterai yang baru keisi 5 persen, untuk aliran daya di sekitar 14-15 watt. Jadi hasil ini menunjukkan, HP sejutaan pun, dalam hal ini Poco C40 ya, udah pintar dalam mengatur daya yang masuk. Jadi jangan khawatir, kalau daya yang masuk bakal jebol atau gimana. Panasnya pun masih normal di 35 derajat ya, saat terakhir gue cek suhunya lagi. Oh iya buat yang bertanya-tanya, Bang, gun di chargeran itu maksudnya apa sih? Kok lebih kecil ukurannya? Nah, jadi gun itu, kepanjangannya gallium nitride, yaitu suatu material yang dipakai sama teknologi charger ini. Yang mana, kebanyakan chargeran sekarang itu pakai material silikon ya, jadi ini termaksud teknologi baru sih. Dan kelebihan dari gallium nitride ini adalah kemampuan dia, yang menghantarkan panas lebih kecil, maksudnya jadi lebih adem. Dan karena lebih adem itu, komponen-komponennya itu jadi lebih mesra dempet-dempetan. Yang mana di sini ada dua keuntungan. Yang pertama, ukuran chargernya jadi lebih kecil ya, dan yang kedua, karena kecil tadi, kemampuan untuk mengalirkan dayanya lebih baik. So, dari hasil tes-tes tadi, bisa disimpulin kalau hape kita ini sebenarnya udah pintar ya, dia bisa mengatur aliran dayanya yang masuk. Dan nggak cuma itu, dia juga bisa nyesuaiin sama suhu dari si hapenya itu sendiri. Dan secara logika, ya masa sih perusahaan segede Xiaomi atau yang lainnya, dia mau mempertaruhkan namanya dengan ngejual produk yang belum diuji bener-bener. Mereka pasti berkaca nih, sama pengalaman Samsung yang sempet heboh sama Galaxy Note 7-nya itu. Yang sebenarnya, masalah itu bukan gara-gara fast charging atau kepanasan, tapi gara-gara ada masalah sama komponen di dalam baterainya itu sendiri. Dan terakhir, satu tips gue kalau mau awet baterai hape kalian adalah, hindari panas. Misalnya, taruh hape kalian di tempat-tempat yang panas kayak di dalam mobil gitu yang lagi terik ya, atau nge-charge sambil nge-game. Sisanya ya, biarkan software hape tersebut yang ngatur ini nih, dengan asumsi kalian pakai aksesoris kayak charger atau kabel yang terpercaya ya. Jangan beli yang KW, kan? Bener itu tadi hasil research gue setelah nonton berbagai macam video dan website-website sana-sini ya. Nah, kalau ada informasi yang kurang tepat, bisa tolong koreksi di kolom komentar. Makasih buat yang udah nonton dan like video ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!